Apakah kalian pernah mendengar tentang negara Rhodesia? Rhodesia adalah sebuah negara di benua Afrika yang saat ini dikenal dengan nama Republik Zimbabwe. Nama Rhodesia digunakan di wilayah ini sejak tahun 1895 dan menandai era kolonisasi Inggris di wilayah tersebut. Sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1980, negara ini merubah namanya menjadi Zimbabwe sebagai bentuk penghapusan sistem politik yang lama. Lebih lengkap tentang negara Zimbabwe, inilah videonya. Secara resmi negara ini bernama Republik Zimbabwe. Sebelum menggunakan nama Zimbabwe, negara ini dikenal dengan nama Rhodesia atau Rhodesia Selatan. Negara Zimbabwe adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Afrika bagian selatan antara sungai Zambizi dan sungai Limpopo. Zimbabwe juga berbatasan dengan negara Afrika Selatan di sebelah selatan, Boswana di sebelah barat, Zambia di utara, dan Mozambik di sebelah timur. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 390.757 km persegi. Ibu kota negara Zimbabwe berada di kota Harare, yang juga merupakan salah satu kota terbesar di negaranya. Jumlah penduduk dari negara Zimbabwe adalah sekitar 16.159.624 jiwa, dengan 99% adalah dari kelompok etnis Afrika. Kristen adalah agama resmi di negara Zimbabwe, dengan sekitar 84% penduduk memeluk agama tersebut. Negara Zimbabwe memiliki 16 bahasa resmi yang diakui oleh negaranya, namun bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan dalam sistem pendidikan dan peradilan di negaranya. Bentuk pemerintahan negara Zimbabwe adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial, menggantikan sistem lamanya yaitu semi-presidensial. Penerapan konstitusi baru ini dilakukan setelah diadakannya referendum pada tahun 2013. Produk dari pertambangan berupa mineral dan emas, dan juga hasil pertanian merupakan produk ekspor luar negeri utama Zimbabwe. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peran besar terhadap ekonomi Zimbabwe. Namun, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 telah membuat ekonomi negara ini hancur berantakan. Zimbabwe mengalami fenomena hyperinflasi. Ekonom dari Keto Institute memperkirakan inflasi bulanan Zimbabwe pada tahun 2008 mencapai 7,9 miliar persen. Meskipun angka ini hanya perkiraan karena melihat kondisi ekonomi di negara tersebut, dan angka inflasi resmi tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Zimbabwe sangatlah tinggi dan tidak terkendali. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Zimbabwe dengan terus mencetak uang pun, tidak menjadikan keadaan krisis ekonomi di negara tersebut membaik, tetapi justru malah memperparah keadaan. Hingga akhirnya terjadi kenaikan harga yang menggila di negara Zimbabwe. Puncaknya harga-harga dari barang dan jasa bisa naik dua kali lipat hanya dalam waktu 24 jam. Nilai mata uang Zimbabwe menjadi tidak berharga sejak terjadinya krisis tersebut. Bahkan nilai tukar mata uang Zimbabwe menjadi yang terburuk di dunia. Pada tahun 2009, dalam upaya untuk mengatasi inflasi yang tidak terkendali, pemerintah Zimbabwe mengumumkan bahwa warga Zimbabwe akan diizinkan untuk menggunakan mata uang lain yang lebih stabil selain dolar Zimbabwe. Kerajaan Mapunggapwe adalah kerajaan pada abad pertengahan di Afrika bagian selatan. Wilayah kekuasaannya juga meliputi wilayah yang saat ini kita kenal dengan Zimbabwe. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1075 Masehi. Sekitar tahun 1250 hingga tahun 1450 Masehi, kerajaan Mapunggapwe dikalahkan oleh kerajaan Zimbabwe. Dan pada tahun 1450-an, kerajaan Zimbabwe digantikan oleh kerajaan Mutapa. Pada awal abad ke-17, bangsa Portugis berusaha untuk memonopoli jalur perdagangan di wilayah tersebut dan memulai serangkaian peperangan yang menyebabkan kerajaan Mutapa hampir runtuh. Pada tahun 1684, kerajaan baru muncul di wilayah tersebut dengan nama kerajaan Roswi. Kerajaan Roswi berhasil mengusir Portugis dari dataran tinggi Zimbabwe dan kemudian mengembangkan kekuatan militer mereka. Pada tahun 1880-an, bangsa Inggris datang ke wilayah tersebut dengan perusahaan Afrika Selatan Inggris atau British South Africa Company milik Cecil John Rhodes yang merupakan pengusaha pertambangan dan dikenal juga dengan nama Raja Pertambangan Inggris. Di tahun 1888, Rhodes memperoleh konsesi hak pertambangan dari Raja Lobengula dari masyarakat Debele yang merupakan penguasa wilayah tersebut. Di tahun 1893, Rhodes mengalahkan orang-orang Debele dalam Perang Mata Billy pertama. Selain itu, Cecil Rhodes juga meminta izin untuk menegosiasikan konsesi serupa yang mencakup wilayah antara Sungai Limpopo dan Zambezia. Sesuai dengan ketentuan konsesi dan perjanjian yang disebutkan sebelumnya, Cecil Rhodes mempromosikan kolonisasi tanah di kawasan tersebut dengan kendali Inggris atas tenaga kerja serta logam mulia dan sumber daya mineral lainnya. Pada tahun 1895, British South Africa Company mengadopsi nama Rhodesia untuk wilayah Zambesia untuk menghormati Cecil Rhodes. Di tahun 1898, Rhodesia Selatan menjadi nama resmi untuk wilayah selatan Zambezi. Sejumlah pemberontakan terjadi antara tahun 1896 hingga tahun 1897. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh orang-orang pribumi di wilayah tersebut, yaitu Debele dan Sona. Namun pemberontakan tersebut gagal dan dapat ditundukkan oleh pasukan Inggris. Pada tanggal 12 September tahun 1923, kerajaan Inggris mengambil wilayah Rhodesia Selatan. Tak lama setelah aneksasi yang dilakukan Inggris pada wilayah tersebut, pada tanggal 1 Oktober tahun 1923 konstitusi pertama untuk koloni dari Rhodesia Selatan diperlakukan. Di bawah konstitusi baru tersebut, Rhodesia Selatan menjadi koloni Inggris dengan pemerintahan sendiri. Menyusul kemerdekaan Rhodesia Utara atau yang saat ini dikenal dengan nama Zambia pada tahun 1964, Ian Douglas Smith yang merupakan pemimpin partai Rhodesian Front mengeluarkan deklarasi kemerdekaan sepihak atau Unilateral Declaration of Independence yang disingkat dengan UDI dari kerajaan Inggris pada tanggal 11 November tahun 1965. Pemerintah Inggris menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan pemberontakan. Pemerintah Inggris kemudian mengajukan petisi kepada PBB untuk sanksi terhadap Rhodesia. Pada tahun 1966, organisasi PBB mematuhi petisi tersebut dan memperlakukan embargo perdagangan pada negara tersebut. Sejak tahun 1964, negara ini sebenarnya tengah mengalami konflik perang saudara di dalam wilayahnya. Konflik tersebut atau saat ini dikenal dengan sebutan Perang Semak Rhodesia atau Rhodesian Baswar adalah konflik yang terjadi sejak bulan Juli tahun 1964. Konflik tersebut mengadu domba tiga kekuatan, yaitu antara pemerintah Ian Smith yang memimpin minoritas kulit putih, Joshua Engkomo dari Partai Zimbabwe African People Union atau APU, dan Robert Mugabe dari Partai Zimbabwe African National Union atau ZANU. Pada bulan Maret tahun 1978 ditanda tangani kesepakatan penyelesaian internal atau internal settlement antara Perdana Menteri Rhodesia Ian Smith dengan tiga pemimpin Afrika yang dipimpin oleh Uskup Ebel Muzorewa. Perjanjian atau kesepakatan tersebut mengarah pada pembentukan pemerintahan sementara di mana orang Afrika kulit hitam dimasukkan dalam posisi kepemimpinan untuk pertama kalinya. Menyusul kesepakatan tersebut, pemilihan dilakukan pada bulan April tahun 1979. Pada tanggal 1 Juni tahun 1979, Muzorewa pemimpin Dewan Nasional Afrika Bersatu diangkat menjadi Perdana Menteri, dan nama negara dirubah menjadi Zimbabwe Rhodesia. Pada tanggal 12 Juni tahun 1979, Senat Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut tekanan ekonomi di bekas Rhodesia. Pada bulan Agustus tahun 1979, pemerintah Inggris mengundang Muzorewa, Mugabi, dan Nkomo untuk berpartisipasi dalam konferensi konstitusi di Lancaster House. Tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk membahas dan mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat konstitusi kemerdekaan dan mengatur pemilihan umum yang diawasi di bawah otoritas Inggris yang memungkinkan Zimbabwe Rhodesia melanjutkan menuju kemerdekaan hukum. Perjanjian Lancaster House secara efektif mengakhiri perang gerilya yang terjadi di Rhodesia. Pada bulan Desember tahun 1979, Inggris secara resmi mengambil alih Zimbabwe Rhodesia sebagai koloni Rhodesia Selatan. Pemilu diadakan pada bulan Februari tahun 1980, dan Robert Mugabi memeroleh kemenangan yang cukup besar. Robert Mugabi menjabat sebagai Perdana Menteri Zimbabwe pada tahun 1980 hingga tahun 1987, dan kemudian sebagai Presiden Zimbabwe dari tahun 1987 hingga tahun 2017. Pada tanggal 18 April tahun 1980, Pangeran Charles selaku wakil dari pemerintah Inggris secara resmi memberikan kemerdekaan kepada negara baru Zimbabwe pada sebuah upacara di kota Harare. Itulah ringkasan sejarah tentang negara Zimbabwe. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 21 fakta tentang negara Zimbabwe. Nama Zimbabwe berasal dari istilah orang-orang Sona untuk menunjukkan struktur batu grid Zimbabwe, sebuah kota kuno di bagian tenggara negara tersebut. Ada dua teori yang membahas asal kata dari Zimbabwe. Yang pertama, Zimbabwe berasal dari kata Zimba Zambabwe, yang diterjemahkan dari dialek karangga Sona sebagai rumah batu. Teori kedua mengatakan Zimbabwe mewakili bentuk dari Zimbabwe, yang berarti rumah yang dihormati dan berasal dari dialek Zezuru Sona. Kata tersebut biasanya merujuk pada rumah atau kuburan kepala suku. Grid Zimbabwe atau Zimbabwe Agung adalah ibu kota kerajaan Zimbabwe pada zaman besi akhir. Pada sekitar abad ke-11, wilayah kota ini kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Sona. Kota batu ini membentang pada area seluas 7,22 km persegi, dan saat ini kota grid Zimbabwe diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Desain bendera Zimbabwe saat ini diadopsi pertama kali pada tanggal 18 April tahun 1980. Bendera Zimbabwe terdiri dari warna hijau yang melambangkan pertanian dan daerah pedesaan, warna kuning yang melambangkan kekayaan mineral, warna merah melambangkan darah yang ditumpahkan, dan warna hitam melambangkan masyarakat asli Afrika. Sedangkan simbol pada desain bendera tersebut juga memiliki makna tersendiri, seperti sekitika putih adalah simbol perdamaian, burung emas adalah simbol nasional Zimbabwe, dan bintang merah adalah menjadi simbol aspirasi bangsa. Zimbabwe adalah salah satu negara dengan bahasa resmi terbanyak di dunia. Terdapat 16 bahasa resmi di negara Zimbabwe, yaitu bahasa Inggris, Cewa, Cibarwe, Kalangga, Khoisan, Nambia, Dau, Debele, Sanggani, Sona, Soto, Tonga, Swana, Venda, Khosa, dan bahasa Isarat. Bob Marley, salah satu musisi Jamaika yang memerangi kapitalisme dan penindasan terhadap orang kulit hitam, diundang untuk tampil merayakan kemerdekaan Zimbabwe yang diakui secara internasional. Bob Marley menghabiskan puluhan ribu dolar untuk terbang dengan bend dan peralatannya. Patut diacungi jembol bahwa Bob Marley menggunakan uang pribadinya untuk pertunjukan tersebut. Konser itu dihadiri kurang lebih 40 ribu penonton, yang di dalamnya ada kepala pemerintahan dan pejabat dari seluruh dunia termasuk Pangeran Charles. Meskipun konser damai perayaan kemerdekaan itu dianggap berantakan, karena kerusuhan yang dilakukan masa di luar stadion yang mencoba untuk masuk ke dalam. Namun setelah kejadian tersebut, Bob Marley setuju untuk tampil lagi pada hari berikutnya dengan sekitar 100 ribu orang yang hadir. Negara Zimbabwe merupakan salah satu negara dengan tingkat inflasi dan pengangguran tertinggi di dunia. Karena dampak dari hyperinflasi yang pernah melanda di negaranya, Zimbabwe adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki delapan mata uang resmi yang digunakan di negaranya. Antara lain adalah dolar Amerika, rent Afrika Selatan, mula boswana, palm sterling, dolar Australia, yuan, rupee, dan yen. Mata uang resmi Zimbabwe sendiri dulunya adalah dolar Zimbabwe, yang dikodekan dengan ZWD. Ketika hyperinflasi terjadi pada tahun 2008 silam, nilai tukar dolar Zimbabwe menjadi tidak berharga. Saat itu 35 kuatriliun atau 35 ribu triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan 1 dolar Amerika. Akibat hyperinflasi dan krisis ekonomi yang melanda Zimbabwe, membuat harga barang dan jasa di negara tersebut seperti tidak masuk akal. Contohnya 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli 3 butir telur, dan 100 triliun dolar Zimbabwe tidak cukup untuk membayar ongkos naik bus. Tidak berharganya mata uang dolar Zimbabwe memaksa bank sentral Zimbabwe mencetak uang pecahan yang sangat besar. Bank sentral negara tersebut pernah mencetak uang kertas pecahan 100 triliun dolar Zimbabwe pada tahun 2009. Mantan presiden Zimbabwe yaitu Robert Gabriel Mugabe adalah salah satu pemimpin tertua dan merupakan salah satu pemimpin terlama dari negara non-kerajaan di dunia. Mugabe telah menjabat sebagai pemimpin Zimbabwe selama 36 tahun terakhir. Pria yang dilahirkan pada tanggal 21 Februari tahun 1924 ini, menjabat sebagai Perdana Menteri Zimbabwe pada tahun 1980 hingga tahun 1987, dan kemudian menjabat sebagai presiden Zimbabwe sejak tahun 1987 hingga tahun 2017. Pada tahun 2016, Zimbabwe juga merupakan salah satu negara dengan angka harapan hidup terendah di dunia, dengan rata-rata usia 58 tahun untuk wanita dan 57 tahun untuk laki-laki. Malaria dan kolera merupakan penyakit yang umum di negara Zimbabwe. Menurut data WHO pada tahun 2009, terdapat 760 ribu kasus malaria di negara tersebut. Selain itu, 1 per 3 dari masyarakat Zimbabwe dinyatakan terkena malnutrisi kronis. Zimbabwe menderita kekurangan tenaga profesional perawatan kesehatan. Banyak tenaga profesional kesehatan dari negara itu memilih untuk meninggalkan negaranya dan mencari peluang yang lebih baik di negara lain. Terlepas dari semua hal-hal buruk dari Zimbabwe, di negara ini juga memiliki hal positif yang membuat negara ini bisa bangkit kembali. Zimbabwe merupakan salah satu negara paling teredukasi di benua Afrika. Berdasarkan data dari UNESCO Institute of Statistics, pada tahun 2015 tingkat literasi di negara ini mencapai hampir 90 persen. Lebih dari separuh penduduk Zimbabwe berusia di bawah 21 tahun, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara termuda berdasarkan usia penduduknya. Menurut tradisi orang-orang Zimbabwe, dikatakan bahwa perut buncit atau besar pada seorang pria dianggap sebagai lambang kekayaan dan kesejahteraan. Meskipun jauh dari lautan, orang-orang Zimbabwe memiliki keyakinan tentang adanya Putri Duyung. Putri Duyung sering disalahkan atas setiap kejadian nahas yang menimpa seperti penculikan dan pembunuhan. Zimbabwe memiliki air terjun yang menjadi salah satu keajaiban dunia, yaitu air terjun Victoria. Air terjun ini terletak di sungai Zambezi. Tinggi dari air terjun Victoria mencapai lebih dari 100 meter dan memiliki luas lebih dari 1 kilometer. Keindahan air terjun Victoria menjadikan sebagai andalan sektor pariwisata di negara Zimbabwe. Danau Kariba adalah salah satu danau buatan terluas di dunia. Terletak di perbatasan Zimbabwe dan Zambia, danau ini memiliki panjang 220 kilometer dan lebar 40 kilometer, dengan kedalaman mencapai 97 meter atau 318 kaki. Balancing rock yang terdapat di Taman Nasional Matopos dianggap sebagai simbol nasional Zimbabwe. Balancing rock adalah fitur geomorfologi dari batuan beku, terdiri dari batu-batu yang tersusun ke atas dan tanpa penopang di sekitarnya. Batu-batu ini terbentuk secara alami yang ditemukan di banyak bagian di Zimbabwe. Itulah ringkasan sejarah dan fakta tentang negara Zimbabwe, sebuah negara yang terletak di benua Afrika bagian selatan, yang sempat mengalami krisis yang sangat parah, hingga uang di negara mereka seperti tidak berharga. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.